Mas Nuk, ketika Anda kompetisi, seperti yang Anda ceritakan tadi, itu lukisan-lukisan Anda yang bentuknya bagaimana dan gagasan atau ideanya yang apa? Itu begini, karena ada kompetisi, kebetulan lukisan itu saya sudah buat. Sudah buat, cuman saya coba ikutkan, setelah saya melihat itu mungkin konsep tidak terlalu cukup tamakannya. Terus itu, arah kemana kita tidak terlalu, cuman kompetisinya, saya mencoba. Itu yang ikut seluruh peserta jumlah karyanya itu 2770 berapa orang. Termasuk orang Surabaya itu banyak. Berapa lukisan yang harus diserahkan? Satu. Oh, saya satu. 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 Terus ada sinar saya itu, Mas Dwijo, Budi, Ivan juga. Saya beberapa enggak tahu lah, itu beberapa ikut, cuman yang berhasil kebetulan saya. Biasanya yang Anda serahkan ke Panitia itu? Satu. Satu juga. Saya ikut lomba satu ya, usah lukisan satu ini. Surrealis atau Surrealis atau apa itu? Apa ya? Semi-abstrak. Biasanya, semi-abstrak. Abstrak tapi Surrealis itu ya. Oke. Abstrak Surrealis. Enggak tahu apa, orang namakan silahkan aja lah. Ya. Saya bentuk saya ya kayak gitu lah gambar saya itu. Ya bilang abstrak boleh, bilang Surrealis boleh. Banyak yang nyebutkan itu, lukisan saya itu abstrak. Itu pameran di Monekor, abstrak, ya masuk abstrak. Terus pameran di Edwin bilang itu Surrealis, ya masih Surrealis. Ya monggo, silahkan itu bebas orang memilih kebutan itu. Itu kebetulan saya menggambar tentang Yesus. Yesus penebus hidupnya. Saya tahu betul karena saya, agama saya Kristen. Kedua, saya mencoba melakukan dengan bagaimana sih beragama dengan baik. Ya coba, oh, misu itu tidak boleh, misu Surabaya juga. Sobat saya lakukan. Tidak mau. Betul-betul sampai sekarang saya tidak pernah misu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini tahun, tahun 80 berapa. Ya katanya itu kan namanya sebuah tank ya. Katanya kan namanya sebuah tank. Ternyata jadi salam hormat dari orang Surabaya. Jadi bagaimana, silahkan. Misalkan kalau misu itu tidak boleh, saya coba. Kan gampang nge-miso, misunya tidak apa-apa. Tapi orang Surabaya misunya kadang-kadang enak loh. Iya. Wah, enak di misu. Gak enak misu. Gak enak misu. Gak enak. Gak enak. Dan saya pikir, kira-kira kalau saya misui presiden, kira-kira presidennya marah gak? Pasti, kok ini si anak buahku kan ini? Gak enak atau menteri atau babahannya. Gak enak. Akhirnya saya memutuskan diri, saya mulai mencoba tidak misu. Ya, memang harus begitu. Berusaha untuk jadi baik. Terus, saya tinggalkan coba. Merokok itu enak gak? Saya tinggalkan merokok itu. Dengan kejadian mencoba membuang satu persatu. Itu, saya tahu betul ternyata yang saya pelajari melalui agama saya ini. Tapi baik juga. Orang mau ikut ke saya, silahkan gak ikut, gak masalah. Kenapa? Yang penting bukan ikut orang lain. Untuk saya sendiri. Jadi dari situ saya mengenal dia itu. Siapa? Kebetulan waktu itu, waktu saya belum jadi pelukis beneran. Masih tukang gambar bioskop. Suatu hari itu saya sakit. Rumah saya kontrak kecil. Tiga kali tiga setengah. Tiga setengah ya? Kali tiga. Sepuluh meter lah. Ininya tiga setengah lebar. Oh lah. Hidup itu bisa. Anak saya sakit. Hujan gak punya duit. Terus, ya apa ya? Bujuk guna troterin. Gak punya duit. Terus saya, kamu ikut doa. Saya ikut doa. Saya pegang tangannya. Masih kecil, mas. Kelas satu. Dia tidur. Tuhan, berilah kesembuhan anak saya. Setelah itu, udah. Udah, saya lupa. Habis berdoa, lupa. Biasalah. Berdoa. Kalau sudah berdoa itu tinggalkan. Lupakan. Nanti akan terjadi sesuatu. Tak lupakan. Katanya orang yang dicu. Tak lupakan. Setelah kira 5-10 menit. Ya, apa anakmu? Saya akan adem. Pales. Ini yang membuat saya percaya. Ini ada bukti. Percaya kalau? Kalau Tuhan itu ada. Dan melalui agama saya, saya berdoa. Loh, kok waras? Suatu hari itu. Itu satu kali. Sehingga saya, apa yang banyak pengalaman yang saya terima di dalam lukis itu. Menjadi? Urusan internal. Urusan kedalaman. Ya. Yang bisa dikeluarkan. Satu hari lagi. Pas Natalan gitu ya. Natalan saya datang. Nyuruh orang. Beli nasi goreng. Sama bakmi goreng untuk makan. Begitu berangkat itu hujan. Terus saya panggil tiga orang. Ayah tidak berdoa. Tuhan berhentikan hujan. Sudah berangkat ini. Gak tahu peristiwanya setengah jam kemudian. Dia datang. Tiba-tiba setelah berangkat tiba-tiba dia terang. Terus saya datang. Begitu datang. Masuk rumah. Di anu. Nilai Gubang nomor. Ehm. Dua puluh empat. Eh. Tiga puluh dua. Tiga puluh empat. Tiga puluh empat. Tiga puluh dua. Tiga puluh dua. Ya pokoknya itulah. Di pocok itu. Di ketebang itu. Semuanya teman saya undi. Dia sangat-sang. Begitu yang saya diolahkan itu setengah jombol datang. Makan sekompleks tidak basah. Begitu sampai melangkakan di pintunya. Hujannya keras lagi. Itu terserah orang lain menilai. Tapi saya percaya. Ud. Terserah cinta-cinta. Tiga puluh. Dari itu tahap. Dimi tahap. Akhirnya mengalami sebuah kederasaan. Dalam berkonsep beragama. Benah. Agama itu saja. Untuk saya. Bukan untuk orang lain. Untuk saya pelajari. Untuk saya coba. Berhasilkah? Berhasilkah? Jawabannya, belum berhasil. Sampai sekarang saya beragama, belum berhasil. Adakah yang berhasil? Saya bilang ada. Karena beberapa doa saya itu dijawab. Itu dalam hubungannya dengan si Lukis. Hubungannya sama si Lukis. Banyak lukisan saya itu selalu bercerita tentang religi. Isi-isi tentang suara Alkitab. Yang suara saya sampaikan, kalau kamu kepingin sesuatu, minta alhaman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi, bukan manusia. Kalau manusia itu perantara dari Tuhan kepada manusia, manusia kepada Anda. Kalau saya percaya seperti itu, kalau orang lain, wah kalau saya minta gaji, ya silahkan tidak apa-apa. Saya, itu bukan masalah bagi saya, penting urusan pribadi saya beragama. Saya pernah tak salah, pula-pula. Jalan begini, wah tiba-tiba salah. Tiba-tiba benar, tiba-tiba salah. Itu biasa. Dan itu wajarnya saya bagaimana. Artinya semua pengalaman itu adalah manisasi bagaimana lukisan. Iya. Saya arahnya ke sana. Seperti saya bilang ke yang menang kemarin. Saya bilang, Yesus penebuskan dia. Tiduknya itu. Dia wajah realisnya, bentuk realisnya nggak ada. Saya sebut itu dan memang ada seperti orang hal itu. Tapi dari itu, dari lempengan yang manbak. Di situ ada. Ada, ada, itu benda-benda dunia itu. Di tengah dunia, alam dunia, dunia panahnya. Di angkasa itu. Saya nggak masuk. Dan saya bercerita bahwa, saya tahu Yesus karena saya belajar. Belajar dalam kehidupan. Belajar dalam kehidupan. Bukan belajar adi talaga talaga di waco lah. Tapi dicapkan. Jadi akhirnya saya bilang gitu. Kebetulan jurinya itu ada salah satu orang Kristen. Dimenangkanlah saya. Salah satu jurinya. Satunya, tokoh Islam. Hmm. Saya sebut ya. Abdul Jalil Pirus. Itu, itu. Adi Pirus. Itu salah satu jurinya. Itu satu lagi ada dari Australia. Lima jurinya. Satu lagi James Sepanggal. Satu lagi. Hmm. Pajar Cidik. Dari Surabaya. Akhirnya Netra ya mungkin. Nah itu tiba-tiba saya bisa menang. Ya itu berarti doanya diklima. Dan akhirnya saya diculuki. Jawa sepameran kristiani. Soalnya dia ada. Dan memang arah. Lukisan-lukisan saya kesana. Ya. Ya. Sebelum. Masuk ke yang lainnya. Lukisan di belakang kita yang belum selesai ini. Itu pikiran-pikiran apa. Atau filosofi apa. Sehingga Anda bisa. Membuat satu. Seorang wanita yang. Berada di. Di angkasa. Di angkasa. Mau. Kayaknya mau menyerbu musuh. Begimana. Maksudnya apa ini? Eh. Ini mas. Ini kan. Konsentrasi penuh. Atau apa itu namanya. Semedi. Oh. Jadi kalau kita semedi itu memang visi kita itu di lakasa. Enggak di dalam tanah. Hmm. Di atas tanah. Jadi. Dan dia semedi enggak saya meripas. Melek. Melek. Enggak ada. Masih tersutup. Seolah-olah dia itu bermimpi. Hmm. Aku. Mau kesana. Kalau aku melek. Kayak kok kabe. Gak tekan kono. Misalkan lewati. Tapi kalau dengan. Konsentrasi tinggi. Atau bertapa. Sampai pada dijual. Sampai pada dijual. Meskipun. Begitu melek. Mungkin tujuannya beda. Gitu ya. Hmm. Itu yang. Saya melihat ada. Seorang. Yang kepingin. Saya jadi tokoh itu. Saya kepingin. Dan berpesan kepada. Hulu balangnya. Bapaknya gitu. Pengalih saya gitu. Ayo kita kesana. Mengajak. Untuk bermimpi. Hmm. Untuk melihat sesuatu. Ada apa di sana. Pikiran saya tahu. Tapi orang lain silahkan. Untuk menebak. Karena itu bukan perlu untuk saya. Saya. Orang lain itu kan silahkan berkomentar. Dari saya. Saya punya tujuan. Jadi ke arah sana. Tujuannya. Saya. Saya. Pengen konsentrasi. Melihat sesuatu. Yang mungkin. Banyak orang lain tidak tahu. Mengajak untuk bermimpi. Ini. Ya saya melihat kok. Kenapa. Kebetulan. Ini. Sebetulnya untuk pameran. Mojokerto. Ditawarin sama. Seorang kurator. Yang. Istimewa. Perkenal sekali. Namanya. Mas. Mas. Adi Wicaksono. Anu. Kamu tak ikut pameran ini. Siapa bersama-siapa. Ternyata orang-orang. Sangat punya nama. Ivan Sagito. Ada. Kemulyono. Yang itu. Tokoh Surabaya itu. Terus ada lagi. Eh. Anak mudanya itu ada. Eh. Agungestatu. Ada Lini. Ada siapa lagi. Lupa saya. Lini Teja. Lini Teja. Itu ikut juga. Bapaknya masih. Dia baik Anu. Diundur katanya. Ya. Lalu. Sampai tujuan saya. Saya melihat. Ternyata. Tiba-tiba. Saya bermimpi tentang Mojopahit. Hmm. Dulu ada Mojopahit. Yang berbisah tentang Nusantara. Loh kok aku gak pernah tahu. Tahu gak pernah baca. Hmm. Aku pengen bermimpi. Dulu. Orang kau sudah bertapa konsentrasi tinggi. Dia ketemu tujuannya. Hmm. Saya sekarang coba bermimpi. Hmm. Kira-kira apa tujuan saya. Hmm. Yang tau kan ya saya ya. Soal nanti di depan itu ada apa. Saya pikir. Mari kita sama-sama bermimpi. Karena kita punya pasukan. Setiap manusia itu punya pasukan. Ong Jawa bilang ya. Bapak Tanja limau apa itu. Bapak Tanja limau apa itu. Yang saudara kita. Mari kita terbuat. Bermimpi lah. Ternyata bermimpi itu. Menurut saya. Oh Indonesia yang sekian. Hebatnya itu. Yang luar biasa. Hebatnya. Dipuji-puji sama luar negeri. Tapi digerokoti sama dalam negeri. Ujianya dari luar negeri luar biasa. Apalagi mulai jaman Soekarno. Terus mencerup-mencerup sekarang jaman Jokowi naik lagi. Saya tanya. Punya mimpi gak? Indonesia punya mimpi. Ya. Semua mimpi menjadi cita-cita. Cita-cita menjadi karya nyata. Itu kan itu intinya. Jadi kita masih bermimpi. Belum sampai ke tujuan. Jadi orang kalau mulai sampai ke tujuan. Ya mongko. Saya kepingin makan Dawat. Begitu ketemu Dawat, makan. Enak, selesai. Tapi ini belum. Ini ada simbol-simbol dari majabat. Pintu Kerbang. Terus kalau. Saya pernah gambarkan di. Mana itu Gerhadi itu. Desa Warnana. Nah. Jadi tujuannya Brawijaya itu kalau. Kalau mau keling ke luar kota itu. Naik perang. Ya. Jadi itu yang saya pelajari. Saya tanya. Warnanya. Anu apa aja. Gini. Saya dapatkan dari. Seorang doktor. Yang. Akhli. Apa itu kan. Ehm. Daman dahulu itu kan. Ngomong tentang. Perbakalan itu. Akhlinya dia. Saya ngomong gini gini gini. Banyaklah. Dapat isa itu. Sehingga coba saya telapkan. Terus saya ambil tema. Yang mana apa. Mimpi. Mari bermimpi. Mengacak. Hehehe. Jadi ancak itu kan. Berapa orang. Ya. Daca orang yang tidak bermimpi itu. Saya bilang. Fohonglah. Aku pengen mengatap saya. Mimpi. Keping itu mimpi kan. Ya. Nah. Itu yang saya. Mungkin itu. Mau dibilang. Contemporer. Silahkan. Bilang surrealis. Silahkan. Bilang itu realis poster. Ya monggo. Tidak peduli saja. Masno. Ya. Masih banyak ingin saya tanyakan. Marilah kita. Ingin ketemu dengan banyak-banyak lukisan. Yang ada di Suarjo. Oh iya iya. Jadi. Dari Surabaya. Ke. Studio. Itu. Saya. Di Surabaya. Di Surabaya itu. Saya. Sekarang tidak. Tidak pernah. Gampang di sana lagi. Karena. Asli saya meninggal. Tapi kan. Banyak lukisan. Masih ada lukisan. Beberapa lukisan adalah. Tidak lah. Yang itu. Ngomong itu. Yang pokok-tokok. Yang kapan. Siapa menang. Jakarta. Ya. Ya. Baiklah. Sudara saya sekalian. Kita. Akan. Menuju ke. Studio. Starjo. Untuk melihat. Beberapa. Lukisan-lukisan yang masih ada di sana. Tidak. 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 Tidak.